Hai teman-teman, welcome back to my channel, Suvi Tan. Untuk di video kali ini, saya ingin melanjutkan sharing dari video yang lalu, Heritage Yogyakarta. Untuk video ini, ini adalah memory my holiday, wonderful Borobudur dan Prambanan. Inilah suasana ketika kami sudah mencapai di atas Candi Borobudur. Awalnya, saya ragu apakah saya bisa untuk naik ke atas karena saya baru menyelesaikan pengobatan terapi target, seperti kemoterapi. Jadi, saya berusaha menganggap ini sebagai challenge untuk bisa naik ke atas Candi Borobudur yang bagi saya cukup tinggi dan tidak mudah untuk bisa ke atas. Tapi, saya bersyukur ternyata ini saya berhasil naik ke atas walaupun ngos-ngosan. Candi Borobudur ini masih terlihat indah, elegan, dan sangat senang bisa mencapai ketinggian di atas Candi ini. Inilah bersama turis-turis dari Taiwan, Keponakan. Mereka sangat gembira berada di Candi Borobudur ini. Inilah suasananya cukup ramai, saat itu di sekitar bulan Agustus 2018. Inilah tampang saya ketika sudah ngos-ngosan, capek banget. Semuanya lepek, berkeringat. Tapi, saya sangat bersyukur ternyata saya bisa menyelesaikan perjalanan ini dengan baik. Walaupun kecapean, tapi ini adalah suatu kenangan indah bersama turis-turis Taiwan. Inilah suasananya ketika sudah naik ke atas dan foto bersama di area halaman depan Candi Borobudur. Kemudian, kami pun mengunjungi Candi Prambanan. Candi Prambanan ini sangat indah, elegan, dan suasananya benar-benar bagus. Langitnya pun biru dan suasananya cukup panas. Ini adalah monumen gempa pada tanggal 27 Mei 2006. Ini adalah Candi Wisnu, dan ini adalah Candi Siwa. Saat itu suasananya cukup ramai, dan udaranya pun sangat segar ya. Candi Prambanan ini sangat anggun dan cantik. Cukup banyak tulis asing yang datang saat itu. Suasananya pun sangat nyaman dan indah. Mataharinya pun sangat terik, namun nyaman sekali. Inilah suasana Candi Prambanan bersama ponakan dari Taiwan, mereka sangat menyukai suasana di Candi Prambanan ini. Mereka terlihat sangat senang dan ceria. Inilah foto-foto saya ketika mengunjungi Candi Prambanan di tahun 2018, bulan Agustus. Oh ya teman-teman, jangan lupa di like, di subscribe, dan share. Inilah suasana-suasana lucu ketika turis-turis lokal meminta foto bareng bersama ponakan kami dari Taiwan. Jangan lupa di like, di subscribe, dan share, dan komennya ya teman-teman. Inilah kami bergaya berfoto bersama. Suasananya cukup menyenangkan, nyaman, dan udaranya pun sangat indah. Ini kita berfoto bersama dengan turis asing di sekitar Candi Prambanan. Dan semuanya senang berada di Candi Prambanan yang indah dan anggun ini. Candi Prambanan ini wajib dikunjungi apabila teman-teman ke Yogyakarta juga wajib mengunjungi Candi Borobudur. Wonderful! Borobudur dan Prambanan. See you again di video berikut saya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman.